Jadi buat kalian yang pengen tau langsung aja liat dan jangan lupa untuk like dan subscribe Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans setia dari ikatan cinta khususnya fans setia Dari si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo Dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan riskinya, amin Oke guys berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya Akan selalu memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar si tampan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo Resmik mengeluarkan diri dari ikatan cinta Inilah alasan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mengapa dirinya keluar dari sinetron ikatan cinta Nah guys namun sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya Alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini Alangkah baiknya kalian terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa menutupkan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini Oke guys kita kembali ke dalam topik pembahasannya Arya Saloka akhirnya resmi mengeluarkan diri dari ikatan cinta Setelah berbagai banyak sekali konflik dari ikatan cinta Kini Arya Saloka akhirnya memutuskan mengeluarkan diri dari ikatan cinta Setelah sebelumnya Amanda Manopo yang banyak sekali mengeluh tentang alur cerita dari ikatan cinta Justru malah Arya Saloka yang terlebih dahulu mengeluarkan diri dari ikatan cinta Ternyata usut punya usut inilah alasan mengapa Arya Saloka dan juga Amanda Manopo Mengeluarkan diri dari ikatan cinta Alasannya pun sangat masuk akal dan sangat mengejutkan sekali Arya Saloka mengaku dalam wawancara eksklusif pada malam hari ini Yang dimana menurut Mas Arya Saloka dirinya mengeluarkan diri dari ikatan cinta Karena menurut Mas Arya Saloka alur ikatan cinta kini semakin tidak jelas Banyak sekali adegan-adegan yang tidak masuk akal untuk para penonton sinetron ikatan cinta Yang usianya di bawah usia 18 tahun ke bawah Oleh karena itu Mas Arya Saloka sangat tidak menyukai adegan-adegan yang seperti itu Karena ditakutkan banyak sekali anak-anak yang akan meniru adegan tersebut Kemudian pun menurut Mas Arya Saloka kini penulis ikatan cinta Semakin kesini semakin tidak masuk akal Yang dimana kini ditambahkan lagi dengan Amanda Manopo yang sering marah-marah Dibandingkan sebelumnya Amanda Manopo begitu perhatian dan sangat penyabar Oleh karena itulah alasan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ingin sekali keluar dari ikatan cinta Bahkan bukan hanya pemain ikatan cinta saja yang kecewa dengan alur cerita ikatan cinta yang sekarang Bahkan para penonton setia ikatan cinta pun sampai sudah sangat jenuh sekali Dengan alur cerita ikatan cinta yang semakin tidak jelas arahnya Bahkan muter-muter seperti angin puting beliung Nah guys bagaimana tanggapan kalian mengenai alur cerita ikatan cinta yang muter-muter seperti angin puting beliung tersebut Jangan lupa berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys Nah guys nah bagiannya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Sebelum Bang Mimin pamit undur diri alangkah baiknya Untuk kalian semua meninggalkan jejaknya terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Nah guys sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya